Halo guys selamat pagi pagi-pagi aku mau nyari bumbu yaitu lengkuas teman-teman dan ini di kebun belakang rumah ya untuk aneka masa dan untuk obat-obatan atau jam-jamuan ya herbal itu ya ini mengenal jenis-jenis lengkuas ayo kita perlihatkan disini teman-teman kita harus tahu ya antara namanya lengkuas lengkuas tuh ada beberapa macam kemudian pohonnya itu hampir sama lho teman-teman disini ada kapulaga ada lengkuas contohnya seperti ini kalau yang ini ini kan namanya ini namanya kapulaga merah disini ada buahnya seperti ini ya ini more lima bulan teman-teman seperti ini terus kalau yang ini ini yaitu namanya lengkuas jenis lengkuas merah ya warnanya merah ini seperti ini ini merah-merah-merah kemudian ada lagi yang namanya lengkuas tuh hijau hijau-hijau keputihannya seperti ini di mulai jaman nenek mulai itu saya kenalnya dulu sejak itu yang lengkuas yang ini hijau ya Nah jadi ada dua macam lengkuas merah dan lengkuas hijau gitu ya ini seperti ini lama ini sering saya ambil untuk masakan dan untuk itu pengobatan juga saya mau membedakan teman-teman antara antara lengkuas merah dan yaitu lengkuas yang namanya lengkuas hijau seperti ini teman-teman ya Nah ini namanya lengkuas merah tuh yang seperti ini loh teman-teman pohonnya tadi agak kecil ya bedanya agak kecil agak pendek tapi kalau yang namanya ini ini lengkuas zaman dahulu ini jadul tapi sangat juga sangat-sangat berguna ini lengkuasnya ini kekuning-kuningan ya agak putih kekuning-kuningan agak hijau kan itu ya biasanya di pangkalnya itu hijau itu lengkuas putih ya lengkuas hijau putih kuning pokoknya tak merah gitu aja Nah itu lengkuas yang model lama ya jadi ada dua macam ya ada lengkuas merah nah bedanya apa kalau kita tuh masak pilihnya itu kalau yang sekarang tuh kadang-kadang memilih yang lebih eh yang lebih itu lebih lunak ya bedanya cuma gini loh teman-teman kalau ininya itu keras padahal ini sedip loguri loh untuk ayam goreng lengkuas itu kalau di seronteng itu ya ini juga ya kalau ini bedanya itu lebih lunak empuk gitu ya kalau orang-orang bilang empuk jadi lebih apa ya enggak mengeras gitu loh kalau dipotong itu lunak gitu loh ya diginikan aja empuk beda dengan yang ini yang ini tuh agak keras nah nah bedanya cuma itu kalau saya seperti itu dan ini manfaat untuk kesehatan teman-teman jadi untuk kesehatan yaitu untuk menambah imunitas tubuh yaitu kalau untuk kaum pria mungkin ya jadi perkasa katanya juga menambah untuk seksual gitu ya kemudian kita kalau masak untuk masakan kita pasti pakai ini selain untuk menyedap juga bisa untuk menambah stamina tubuh gitu ya untuk wanita untuk pria semuanya ya jadi ada lagi yaitu untuk tentang kesehatan si kucing apa kegunaan lengkuas untuk kucing ternyata kalau kucingnya itu cacingen ya cacingen kita cukup memotong ini misalkan satu potong segini ya itu diparut teman-teman diambil airnya diperas ya diminumkan cacingnya akan mati ini pernah cacingen ini sekarang udah sembuh ini saya parut-parut ini ya ini sama si Wela Weli ini nah jadi ini intinya seperti itu untuk obat cacing juga pada kucing loh ya kemudian kalau untuk kita untuk kita ada mungkin ada yang penyakitnya kulit penyakit kulit itu kan bermacam-macam ya kadang itu ada misalkan kita dari ladang kadang-kadang enggak tahu ya meruntus nemlok sak gini loh tik gini tuh meruntus-meruntus lama-lama tebal bulet ya merintis-merintis itu loh kayak bubulen apakah kadas merah gitu kalau dibiarkan tambah lebar tambah lebar nah cara pengobatannya kita ambil yaitu pucuknya ini ya yang muda itu kalau saya seperti itu terus digosokkan gini diputer sik-sik gini kan diputer ya gini gini ya digosok gini wah terus dia tuh akan perpedih rasanya karena kulit tadi kan sensitif ya sudah meruntus-merah gatal ya tebel tambah tebel tambah tebel tambah lebar tiap hari makanya kita ginikan gosok sampai tipis nah beberapa hari kemudian kita sering ya pagi sore pagi sore digitukan sama si laos akhirnya kering teman-teman gelodoki jadi kulit tadi kering halus hilang yang namanya penyakit kulit itu tadi jadi pakai laos merah ya kalau bubulen atau kadasen yang kena yang bulet-bulet itu tadi ya meruntus dan bulet dan merah jadi seperti itulah teman-teman pengetahuan saya sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dari lengkuas merah selain untuk penyedap masaan ternyata juga untuk kesehatan gitu ya mudah-mudahan sangat-sangat berguna ya ini semua kucing-kucing ikut terus saking sayangnya sama aku ini ini sih atau nah ini juga pernah ini pernah cacingan saya kasih ini selain obat lain ternyata saya coba yang namanya apa namanya itu tadi lengkuas sembuh teman-teman tapi untuk kucing loh ya jadi kalau untuk kita untuk menjaga stamina tubuh menjaga atau menambah imunitas tubuh juga untuk penyedap masaan pasti enak lezat ya kalau kita masak pakai lengkuas jadi perbedaan lengkuas merah dan lengkuas hijau itu cuma itu keras dan lunak gitu aja sama-sama enak saya juga sama-sama nanam ya di sela-sela kapulaga yang ada di pinggiran ternyata bisa untuk menanam yaitu bumbu-bumbu masa gitu ya makasih Assalamualaikum bye-bye